halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel pada siang hari ini aku ingin ngasih tau kalian makanan khas palestin juga jordan ya guys ini buat kalian yang sering merantau atau pejuang keluarga atau pegawai wni lah namanya kita merantau sama orang aku akan ngasih tau kalian untuk memasak nasi ini nasi namanya lain dari yang lain ya guys ini namanya nasi kalau bahasa jordannya itu ada apa aja sih bahan-bahannya disini kita ada satu gelas kayak seperti apa ya adas atau kalau di indonesia adas itu kayak seperti bubur kayak seperti kacang kedele yang tipis itu ya ada satu setengah gelas beras beras apa namanya nasri dan ini bawang nanti aku potong cincang cincang tipis-tipis supaya kita nanti kita goreng ya guys sekarang kita masukkan 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 adasnya dulu kita rebus ya guys kita rebus dulu selama kurang lebih setengah jam dan selama kita merebus adas kita mau rendem ini dulu berasnya kita rendem dalam air selama 20 menit ya guys terus juga kita potong-potong bawangnya nanti tipis-tipis ini bawangnya udah kita potong-potong ya guys tipis-tipis dan ditabuk dikasih sedikit tepung supaya garing ngeremes-ngeremes gitu kayak gimana gitu nanti bawang rasanya guys soalnya mau kita taruh di atas nasinya ini bawangnya lagi proses kita goreng ya guys tunggu sebentar sampai matang sambil nunggu bawang matang kita potong-potong buat yang nanti kita tumis ya guys buat nasi nah nih guys ini tadi kacangnya kacang kedelinya atau yang disebut namanya adas udah aku rebus ya selama setengah jam dan bawangnya juga udah aku goreng sekarang ada bumbu buat kita buat kita numis nasinya berasnya juga udah aku rendem selama 20 menit lah jadi begini warnanya bumbunya disini ada bawang sedikit aku cincang kecil-kecil terus disini simple banget bumbunya itu cuma ada tiga warna yaitu penedap rasa ada bubuk kunyit ada juga garam satu sendok besar ya guys dan sekarang tadi kan minyaknya waktu kita ngerebus bawang itu minyaknya nggak kita buang buat numis misalnya ini nasinya ini rasanya nanti rasanya semua itu bawang goreng karena namanya muncadre itu muncadre itu aslinya bawang goreng nah kita taruh 2 minyak 2 setiga sendok atau 2 minyak bekas kita goreng bawang tadi ya guys sekarang kita tumis bawang aku setekan lagi menumis dan kita tuangkan diatasnya ini kacangnya kita tumis barang ya guys setelah kita tumis gini udah harum tadi kan air kacang kedele nya nggak aku buang ya guys itu sekitar 1 gelas ya kita taruh diatasnya kembalikan biarin mendudih terus kita masukin bumbunya semua tadi yang aku bilang penyedap rasa kunyit bubuk dan garam kita satukan jadi satu ya guys biarkan mendidih nah setelah kita biarkan mendidih dalam jangka waktu 10 menit kita masukkan nasi ya guys masukkan nasi kita aduk kita aduk sampai airnya berkurang baru nanti kita kecilin ya guys kita kecil nah sekarang udah airnya sudah berkurang ya guys kita taruh di api kecil diamkan selama 15 senit ya guys api kecil